Intro Ali, 34 tahun, warga Gunung Sulah, Wai Halim, dan Rudy, 35 tahun, warga Sepang Jaya, Labuhan Ratu, harus meringkuk di balik jeruji besi Polsek, Gedaton, Bandar Lampung. Dua residivis kasus berbeda ini ditangkap karena melakukan penikaman terhadap Agung, warga Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kedua pereman kampuhan ini merupakan juru tagih dan mendapat perintah dari Rita untuk menagih korban yang mempunyai utang 2,7 juta rupiah. Korban belum mampu membayar, memicu amarah kedua pelaku dan melakukan pengeneyaan hingga pelaku Ali melakukan penusukan hingga 4 kali. Di bagian apa kamu tusuk? Pertama depan, dia sempat jatuh, dia mau saya tusuk lagi, dia nendang, saya juga sempat jatuh, dia lari, saya tusuk bagian belakang, dia sempat lari juga. Kenapa kamu tusuk? Karena dia pertama nantang berantem. Tapi tidak ada suruhan dari yang punya utang itu? Ya pokoknya pertama kan saya nanya sama Rita itu, kata saya, ini orangnya kayak mana? Ya dia setiap dia tagih sama orang pasti nantang berantem terus, dia lebih dari satu orang. Memang disitu dia empat orang temannya. Kamu dikasih berapa? Ya pokoknya kalau utang itu dia bayar dibagi dua sama. Usai penusukan korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kedaton. Polisi masih melakukan pemeriksaan apakah Rita merupakan aktor intelektual dalam kasus ini. Jadi pada saat pelapor datang ke Polsek dengan berlumuran darah, sehingga kita terima laporan, kita datangin TKP, dari awal dari TKP kita bisa mengumpulkan saksi-saksi yang mengarah kepada tersangka. Setelah kita lakukan penyelidikan dengan akurat, memang membutuhkan waktu, kemudian sehingga tersangka bisa kita amankan semua. Keduanya kini menghuni ruang tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Randy Mahardika melaporkan